Kala bikin penasaran, menang bikin kecanduan Itulah sistem dari judi slot online Bagaimana bisa seperti itu? Karena pikiran kita menginginkan uang kita berkembang tanpa kita melakukan pekerjaan yang nyata Jadi sulit sekali untuk berhenti Teman-teman bisa lihat ya ini beberapa komentar-komentar yang dialami kawan-kawan ya Ini ada di video saya Terima kasih telah menonton! Oke setelah menyimak komentar bagaimana pendapatnya teman-teman Apakah masih mau lanjut atau mau berhenti Mau berhenti susah bang Karena di tongkrongan saya main gitu semua Sama mas disini juga di tongkrongan saya juga main gitu semua Dan sudah saya jelaskan ya di beberapa video Jadi teman-teman bisa lihat semuanya Meskipun ada yang saya ulang-ulang ya itu mungkin ada tambahan-tambahan Kata-kata atau motivasi buat teman-teman Sebenarnya sih disini gak salah aplikasinya Yang salah itu kita sendiri Kenapa kita main? Kenapa kita coba-coba gitu? Seberapa banyak pun aplikasi yang menyediakan jasa judi slot online Kalau kita gak pernah mencoba Kita gak akan masuk dan terjerumus ke situ guys Jadi Gak bisa kita menyalahkan aplikasinya itu Karena Ya kita sendiri yang mendownload Kita sendiri yang main gitu Jadi kita harus introveksi diri sendiri Kesalahan ini memang berawal dari Ya beberapa komentar seperti yang disebutkan teman-teman tadi Seperti itu Jadi saran saya buat teman-teman Kalau yang sudah terjerumus ya Yang sudah parah Yang sudah banyak kekalahan Pusing Hutangnya dimana-mana Gara-gara Judi slot online Sudah jangan Kita itu jangan Apa ya Balas dendam Jangan Yang kalah ya Sudah kalah Dan jangan pernah coba-coba lagi Sedikit cerita ya Ini dari teman saya sendiri ya Yang satu tongkrongan juga Seperti yang diceritakan teman-teman biasanya ya Dia itu Udah habis banyak ya Motor Pertama BBKB gadai Terus akhirnya Dia kan pengen nyambil itu Pengen nyambil Dia itu Gadai BBKB itu baju dia Akhirnya Judi slot itu Dan dia itu sudah pro guys Mainnya itu Udah Berbagai Judi slot itu udah dicoba semuanya Dari yang pakai Depo ya Uang langsung Dari yang pakai chip Atau coin itu Dia sudah pernah lakuin Awalnya dia gadai BBKB Ya Untuk Membayar hutang Akhirnya motor Ya motor ikut Ikut hilang Maksudnya Ikut Digadaiin juga motornya ya Harapannya kan bisa nebus BBKB nya tadi Akhirnya motor Sama BBKB nya Udah masuk ya Ke pegadaian itu Terus kemudian Mungkin dia Capek ya Dia mikir Terus Dapat didaya ya Katanya sempat nonton channel saya Gitu juga Akhirnya dia berhenti Berhenti hampir Agak lama ya Soalnya kan itu teman tongkrongan Jadi Biasa kalau ngopi-ngopi kan Dia itu Sering cerita-cerita gitu Awal mula ya Kalau gak salah disini Yang nyebarin Hidomino itu Ini itu Teman saya itu Yang bawa aplikasi Mengenalkan ke teman-teman Dulu disini itu gak ada Awalnya itu dia yang Ah coba main gini-gini Enak Nanti Koinnya atau chipnya itu bisa dijual Gitu Awal tertarik Dia itu Udah pertama-tama main itu Oke Setelah dia udah Insaf Udah berhenti Dia kerja ya normal Seperti biasa Udah Mulai Menabung Untuk ngambil Motor Sama BPKB Itu gak cuma Satu guys BPKBnya Kalau gak salah Tiga Motornya itu juga Tiga Tinggal satu Yang dua itu Gak tau Sekolah kemana Gak tau Itu belum utang-utang Di Berbagai aplikasi pinjol Miris ya Ini teman saya Akhirnya setelah tobat Udah Tinggal sedikit Ya itu Apa Utang-utangnya Tanggungannya Itu ya Sudah sedikit Akhir-akhir Kemarin Dia itu Iseng Pengen Nyoba main lagi Ya biasa ya Namanya kan Orang itu Kadang Kalau Di Apa Perkumpulan itu ya Di tongkrongan itu Kalau semuanya main itu Sulit sekali Emang itu Penyebabnya itu Salah-satunya itu Kita susah berhenti itu Karena Di sekitar kita itu Masih banyak Orang-orang yang masih main Dan kita mau menghindar Itu Agak susah Sebenarnya bisa Tapi Harus Apa ya Lebih Kejam lah Intinya ini Sedak koncang-kon Gak masalah Soalnya Koncang-kon Aku Terjerumus lagi Gitu Oke akhirnya Temen saya ya Balik lagi Ini kemarin Main lagi Dan Dia itu Dikasih menang Ya perkiraan Kalau menang lah Berapa Cuma Berapa juta Gitu Gak banyak ya Akhirnya dia Mulai bangkit Dari kepercayaannya Untuk terjerumus Dan Lama-kelamaan ya Akhirnya Makin hancur dia Makin gak karu-karuan lagi Jadi Ya Yang bisa diambil Disini Dari cerita ini Ya Temen-temen Gak usah Coba 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 Lagi Gak usah Kalau udah Udah ya Gak akan menang Intinya itu Kita itu gak akan Bisa menang Gitu loh Ya Tanamkan di pikiran ini ya Kita gak akan menang Logikanya Kalau kita menang Menang sejuta Kalahnya lima juta Kalau Chip Domino Menang sepuluh B Habisnya Seratus B Lima puluh B Saya itu sudah Apa namanya Pernah ngalami Kayak gitu Saya beli ya Saya Saya itu juga pernah Jual beli chip itu pernah Banyak yang kepake Dari perbayang kejual Ya Jadi Untuk temen-temen ya Saya mohon untuk Sudah Mulai sekarang Lebih baik Bener-bener Tanamkan di pikiran Yang main Anggap aja itu Orang yang belum Menyesal Belum habis Karena kita sudah Menjadi korban ya Oke Yowis mungkin Videonya segitu aja ya Ini mengulas cerita Tentang kawan yang Mungkin dia Lagi gabut Atau gimana Ya Intinya Tanamkan di pikiran kita Kalah Kalah Dan kalah Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih